Nah teman-teman ini masakan saya hari ini ini nasi putihnya seperti biasa pakai pewarna kuning sedikit biar ada warnanya ini nasi putihnya kemudian ini balado perongnya Masya Allah terus ini opor ayamnya Nah inilah masakan saya hari ini Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya membuat pewarna kuning seperti biasa ya saya akan masak membuat mekanis yang untuk luar biasa dan hari ini saya akan membuat opor ayam balado perong dan juga nasi putih oke teman-teman takut terus videonya ya dan jangan lupa saya mau dukungannya untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol sosialnya dan video dulu dan like juga tinggalkan jejak di kolom komentar supaya saya bisa berkunjung ke channel kalian dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe yang selalu like yang selalu komen yang selalu support yang selalu nonton video saya saya ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya amin ya Allah ya Allah alamin oke teman-teman kita lanjut ya ke videonya ini berasnya lagi saya rendam dulu ya karena beras di sini itu keras banget ya jadi harus direndam dulu amin lima setengah jam saya mau bikin nasi putih kemudian balado terong ada tiga buah terong saya mau bikin balado kemudian ini ada ayamnya yang udah dipotong-potong dipiring seperti ini ya dari sananya dari warungnya seperti ini dari pasarnya udah dipotong-potong ini lagi saya rendam karena ditaruh di kulkas kan jadi es jadi saya rendam dulu ini saya mau bikin opor ini teman-teman kopi dulu ya biar segar bismillahirrahmanirrahim kopi hitam terima kasih 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 diri terima kasih terima kasih saya biasanya saya menggunakan bawang putih yang sudah di blender ya tapi sekarang sepertinya habis belum ngeblender lagi jadi yaudah ini aja selamat menikmati nyuci dulu ini ayamnya ya sambil dipotong-potong sedikit-sedikit dibuangin ini disini gak mau ada kulitnya sekarang kita masak nasinya disini masak nasinya itu seperti ini ya nasi putihnya juga ditambahkan dengan lempah ya kayak kayu manis kapulaga centi daun gar daun salam kalau di kita barang dan juga minyak lalu ditambahkan air kalau di kita ya semacam nasi liwet gitu nah teman-teman ini masakan saya hari ini ini nasi putihnya seperti biasa pakai pewarna kuning sedikit biar ada warnanya ini nasi putihnya ini nasi putihnya kemudian ini balado perongnya Masya Allah Masya Allah Terus ini opor ayamnya nah inilah masakan saya hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati